Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Ini alasan Sergei Ramos pilih gabung ke PSG Sergei Ramos mengungkapkan alasannya bergabung ke Paris Saint-Germain Bukan soal uang, tapi ada satu hal dari Les Parisien yang membuatnya tertarik Ramos resmi diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anjel PSG pada hari Kamis Pemain berusia 35 tahun itu diikat kontak di Paris Saint-Germain hingga Juni 2023 PSG menjadi klub ketiga Ramos sepanjang karir profesionalnya Back Spanyol itu memulai karir bersama Sevilla pada tahun 2003 Sebelum pindah ke Real Madrid pada tahun 2005 dan bertahan 16 tahun di Santiago Bernabe Sergei Ramos meninggalkan Real Madrid dengan status legenda Dia total bermain sebanyak 671 kali untuk Los Blancos Dan sukses menghadirkan berbagai trofi Termasuk 5 gelar La Liga dan 4 kali juara Liga Champions Kemesraan Ramos dengan Real Madrid berakhir pada tahun 2021 setelah dirinya menolak perpanjangan kontak yang ditawarkan Los Blancos Back Spanyol itu sempat dikaitkan dengan berbagai klub Sebelum akhirnya memilih pindangan Paris Saint-Germain Ada alasan tersendiri mengapa Ramos memutuskan pindah ke PSG Menurutnya, klub asal Paris itu adalah tempat terbaik untuk terus mewujudkan mimpi-mimpinya di dunia si kulit bundar Tempat terbaik untuk terus bermimpi, klub terbaik untuk terus menang Kami akan berjuang dengan segalanya dan untuk semuanya Alas PSG Kata Ramos dalam akun Twitter miliknya Kedatangan Ramos ke Paris Saint-Germain disambut gembira oleh bos PSG Nasir Al-Khelaifi Dia menyebut mantan Kapten Real Madrid itu sebagai pemimpin sejati Sergio adalah persepak bola yang lengkap Salah satu bag terbaik dalam sejarah sepak bola Seorang persaing, pemimpin, serta profesional sejati Pengalaman dan ambisinya yang luas, bersineksi sempurna dengan klub Saya bangga melihatnya mengenakan seragam kami Dan saya tahu para penggemar memiliki sambutan luar biasa untuknya Kata Al-Khelaifi soal kepindahan Sergio Ramos ke Paris Saint-Germain Soal Rafael Varane, Manchester United masih tunggu keputusan Real Madrid Manchester United nampaknya masih perlu menunggu sedikit lebih lama terkait transfer Rafael Varane MU dikebarkan masih menunggu keputusan final Real Madrid terkait Sangbeck Rafael Varane saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabe Sangbeck dilaporkan ingin mencari tantangan baru setelah hampir satu dekade membela Los Blancos Varane sendiri kini dilaporkan condong pindah ke Inggris Sangbeck dilaporkan ingin bergabung dengan Manchester United Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU masih belum bisa mendatangkan Rafael Varane Karena mereka masih menunggu kepastian Real Madrid terkait harga jual Varane Menurut laporan tersebut, Real Madrid sejauh ini belum menjauh permintaan MU untuk mendapatkan jasa Varane Secara garis besar, Real Madrid siap menjual Varane Ini dikarenakan Sangbeck sudah enggan memperbarui kontraknya di Real Madrid Pihak El Real dikabarkan masih melakukan negosiasi internal Diskusi ini membahas terkait berapa mahar transfer yang mereka ingin dapatkan dari MU Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah selesai berdiskusi dengan agen Rafael Varane Sangbeck sudah menyepakati kontrak pribadi bersama MU Ia kabarnya akan menekan kontrak menilai 300 ribu pounds per pekan di MU Jadi, MU tinggal membereskan seputar mahar transfer Varane dengan Madrid Dan Sangbeck akan jadi milik mereka Manchester United sendiri sudah menetapkan berapa harga maksimal yang ingin mereka bayarkan ke Madrid MU kabarnya siap membayar Varane di angka 50 juta euro Baru gabung PSG, Acrab Hakimi ingin pulang ke Real Madrid Meski baru saja bergabung dengan Barisan Jerman Namun Acrab Hakimi disebut ingin kembali pulang ke Real Madrid Acrab Hakimi akhirnya resmi bergabung dengan PSG pada hari selasa kemarin Usah yang kandari Inter Milan, dengan durasi kontrak kerja selama 5 tahun atau hingga Juni 2026 PSG dengan gembira mengumumkan transfer Acrab Hakimi Bekanan 22 tahun asal Marco ini telah mendandatangani kontrak 5 tahun dan diikat oleh PSG hingga Juni 2026 Tulis pernyataan resmi klub Baru beberapa hari bergabung dengan PSG Namun Alejandro Kamano selaku agendari Hakimi mengklaim pemainnya bisa saja ingin kembali pulang ke Real Madrid Alejandro Kamano menyatakan bahwa ada kemungkinan Hakimi kembali bergabung dengan Real Madrid Karena tumbuh di sana dan mengawali karirnya bersama Los Blancos Real Madrid punya hak untuk menolak kepindahan Hakimi Sampai PSG dan Inter Milan mengatakan kesepakatan sudah terlaksana Kami menyimpan ilusi dan mimpi bahwa Acrab Hakimi akan kembali ke Real Madrid Karena dia lahir dan bersah di Madrid Dan sebagai tujuan akhir suatu hari, dia ingin bermain untuk Real Madrid Kata Alejandro Kamano Meski baru berusia 22 tahun, namun Acrab Hakimi sudah memiliki karir yang mentereng Dan pengalaman yang cukup mumpuni Usianya masih terbilang muda, namun ia mampu beradaptasi dengan cepat saat berpindah-pindah klub besar Padahal biasanya pemain dengan usia tersebut kebanyakan masih bertahan atau dipinjapkan ke klub gurum sebelum dibidik tim besar Ia tercatat pernah membela Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan, dan kini PSG merupakan klub elit Eropa di awal karir mudanya Tak hanya membela klub raksasa, namun Acrab Hakimi juga mengantarkan timnya meraih gelar seperti Liga Champions Piala Super Eropa, Piala Dunia Atra Klub, Piala Super Spanyol, Piala Super Jerman, dan terakhir Scudetto Maka tak heran jika tim-tim raksasa Eropa selalu menyimpan ketertarikan mereka untuk merektur pemain muda seperti Acrab Hakimi Marcelo Bangga Jadi Kapten Real Madrid Marcelo bakal menjadi kapten baru Real Madrid setelah kepergian Serge Ramos Bekiri asal Brazil itu mengaku sangat bangga menjadi pemimpin Los Blancos Ramos telah resmi mengakhiri waktunya bersama Real Madrid Dia pindah ke PSG dengan status bebas transfer di musim panas ini Marcelo tercatat sebagai pemain yang paling lama di squad Los Blancos saat ini Sesuai tradisi, Marcelo akan mengenakan ban kapten Los Blancos berikutnya Di Real Madrid, jabatan kapten memang diberikan kepada pemain yang paling lama berada di tim utama Marcelo telah berada di klub selama 15 tahun Marcelo mengaku sangat bangga bisa menjadi kapten Real Madrid Dia juga menyoroti tanggung jawab besar yang diembannya Merupakan suatu kehormatan dan tanggung jawab besar untuk menjadi kapten klub terhebat di dunia Saya sangat beruntung Ketika Anda adalah pemain Real Madrid Anda bangun setiap hari dengan penuh keinginan Dan itu tumbuh setelah setiap musim Saya sudah lama di sini Tetapi keinginan itu masih ada dan terus tumbuh Saya sangat menantikan awal musim baru Kata Marcelo Tak hanya bangga, Marcelo juga menyebut mengenakan ban kapten ini merupakan mimpi yang jadi kenyataan bagi dirinya Saya belajar banyak setiap musim Selalu ada sesuatu yang baru Saya bahkan lebih bersemangat dengan kampanye ini karena saya kapten Real Madrid Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya Dan saya yakin saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk berada di sini untuk waktu yang lama Tutup Marcelo Terawang Marcelo musim depan Real Madrid juara Kapten baru Real Madrid Marcelo mengungkapkan keyakinan kalau Los Blancos bisa meraih gelar juara pada musim depan Selama ini Marcelo telah membantu Los Blancos meraih lima gelar La Liga dan empat rofi Liga Champions Namun mereka mengakhiri musim lalu dengan tangan hampa Zidane pun akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Posesinya kemudian digantikan oleh Carlo Ancelotti Marcelo sangat termotivasi untuk memulai musim baru Dia sangat yakin kalau Real Madrid akan memenangkan sesuatu pada musim depan Kami sadar bahwa sangat sulit untuk melewati musim tanpa memenangkan gelar Tetapi kami berjuang sampai akhir Saya yakin kami akan memenangkan sesuatu Kami sangat senang Kami masih ada pemain yang akan kembali dari tugas internasional atau berlibur Tetapi kami sangat termotivasi untuk memulai musim Kata Marcelo Ancelotti kembali ke Santiago Bernabe setelah meninggalkan club pada tahun 2015 Marcelo sangat senang bisa kembali bekerjasama dengan Ancelotti Kami belajar darinya di setiap sesi latihan dan dia selalu mengobrol dengan kami Senang bisa berlatih dengannya dan setap latihnya lagi Tutup Marcelo Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.